Jadi ini masih berkaitan dengan masalah mensolati mayyid Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Jadi ini masih berkaitan dengan masalah mensolati mayyid Sekali lagi mensolati mayyid itu solat mayyid terhadap mayyid itu ada rukunnya Ada rukunnya Apa itu rukunnya? Yaitu diantaranya takbir empat kali Jadi kemarin yang sempat saya jawab secara spontan itu Salah ternyata Jadi solawat, doa, pateha Itu ternyata termasuk rukunnya solat terhadap mayyid Jadi rukunnya mensolati mayyid itu ada tujuh Termasuk niat Takbir, berdiri Jadi berdiri di dalam mensolati mayyid itu juga termasuk rukun Termasuk rukun juga takbir empat kali Bukan takbir satu kali dua kali Bukan itu takbir empat kali itu rukun Terus baca solawat itu rukun Baca doa kemai itu juga rukun Fateha ya Apalagi fateha Sudah itu, itu rukun Bukannya kemarin saya sempat Sunnah atau begitu saya jawabnya itu Itu salah itu Jadi rukun itu Masalah tempatnya kemarin itu bisa dipindah-pindah itu Kecuali kalau yang lain Yang fateha bisa Tidak harus setelah Yang pertama Takbir yang pertama Termasuk doa kepada mayyid Itu juga rukun Minimal Allahumma firlahu Sudah Allahumma firlahu Allahumma firlaha Sudah Sempurnanya Ini Allahumma firlahi Allahumma firlahi Allahumma firlahi Saat menikim ayat Iku abduka Kaulau panjenengan Wabni Wabnu abdika Lan Anak I Lan putrani Kaulau panjenengan Lan putrani Kaulau luru panjenengan Khoroja medal Sopo abduka Sopo hadha Min rauhid dunya Sangking Gampangi Dunyo Wasa'ati halang jembari dunya Wa mahbubuhu Wa mahbubuhu Wa mahbubihi Allahumma firlahi Allahumma Sopo hadha'ati halang jembari dunya Sopo hadha'ati halang jembari dunya Wa mahbubihi Laka Laka Haring panjenengan Wa anna muhammadan lan Saktamani kanjenen Mohamad Iku abduka Kaulau panjenengan Warahsulukalen Utusan panjenengan Wa anta Halai utair panjenengan Ku alamu Lu yang ngerti Bihi 720 Minna Ketimbang Sankeng Kita Allahumma dukisi Allah innahu Saat temani hadha iku nazalah Manggon sopasi hadha bika Marang panjenengan Wa antah halai utai panjenengan Iku khairu man zulin Lui bagus-bagusi Zat kang ten panggoni Bihi kelawan hadha Was bahalan dadi sopasi hadha Iku fakiron fakir butuh Ila rahmatika maring Rahmat panjenengan Wa antah halai utai panjenengan Nikuhoniyun gadzat kang suge ura putuh An azabihi sangking nyikso hadha Boko jiknalan teman-teman Teka sopasi hadha Kita kaing panjenengan Rahi binah halai pira perongkang demen Ilaika maring panjenengan Shufa'aan hale Jaluk tulung bilahu Shufa'aan hale Jaluk tulung Lahu maring hadha Lahu korona aray hadha Allahumma degusi Allah Ingka nalamun ono sopahadha Iku muksinan bagus Fazit mongko Mugin nambahi panjenengan Fi ikhsani ing dalam kebagusan Wa ingka nalamun ono sopahadha Iku syai'an Iku musian Allah Watajawas mongko Mugin ngapuro panjenengan Anhusang ing hadha Walakilan mugin nama akan panjenengan Hu ing hadha Bi rahmatika Kelalan rahmat panjenengan Wa Ridho ka ing ridho panjenengan Wa kih He Lan mungki ngerso panjenengan Di ing hadha Fit natal kobri Ing fit naik kubur Wa adha Bahu lan Sekso kubur Wafsah lan mugi Jembarakan panjenengan Lahu Kadwi hadha Fi kobri ing dalem kubur Hada Wa javilan Benggangakan panjenengan Mugin benggangakan panjenengan Al-ardo ing bumi Anjam bayhi Sangking Lempeng lorone Hada Walakilan Mugin nama akan panjenengan Di ing hadha Bi rahmatika Kelawan Rahmat panjenengan Al-amna ing keamanan In selamat Min adha Bika sangking Adha panjenengan Hatta Tabak asa Senggo Nangyakan panjenengan Bi ing hadha Aminan Hale aman Ila jannatika Maring suargu panjenengan Bi rahmatika Ya arhamar rahmin Bi rahmatika Kelawan rahmat panjenengan Ya arhamar rahmin Jadi sempurnanya doa Seperti tadi Itu Allahumma Hadha Abduka Sampai Tadi itu Apa itu Walakihi Bi rahmatika Al-amna Min adha Bika Hatta Tabak asahu Aminan Ila jannatika Bi rahmatika Ya arhamar rahmin Itu Kesempurnanya Doa Saya kira Ini jarang Jarang Dan Di takbir yang ketiga Di takbir yang ketiga Betul Jadi Takbir yang ketiga Betul Jadi Sekali lagi Saya sampaikan Jadi Takbir Takbirnya itu Jadi Rukun-rukunnya Mensolati Mahid itu Seperti Rukunnya Hampir seperti rukunnya Sholat Fardu Berdiri Itu termasuk wajib Niat Memang harus Terus Empat takbiran Dan Salawat Doa Untuk Mahid Itu termasuk rukun Bukan hanya takbir saja Itu Masalah Mensolati Mahid Terus Seperti yang kemarin itu ya Di dalam kitab Lain Diterangkan Walayusollah Alaman Matafil Balat Illaman Hadoro Jadi Tidak boleh Mensolati Terhadap Orang yang mati Di satu desa Kecuali orang yang hadir Makanya Mahid Dimanamkan Mahid hadir Ya harus datang Wa'ingkaburo Albalat Walaupun Desanya itu Luas Besar Wa'udhiro Binah Wimaruddin Awhabsin Dan dianya Uzur Sakit Atau memang Di penjara Atau bagaimana Kalau selama itu Masih di dalam Balat Tidak bisa Mensolati Kalau tidak hadir Makanya Sekali lagi Dikatakan Mahid hadir Itu memang Hadir Bukan hadir Secara Penglihatan Bukan Tapi hadir Di dalam Balat Walaupun Kita tidak Melihat Kalau ukurannya Itu penglihatan Ya Bisa jadi Bo'ib Semua Itu Kamah fituh Fak Lak'in Vil Imdad Ini hilang Masalah Dalam kitab Imdad Nihaya Kalau memang Datang Ke Desa Desa yang Ditempat itu Menemukan Masyakot Seperti sakit Katanya sakit Ya Atau jalannya Terlalu Sulit Itu bisa Bisa dikatakan Bo'ib Itu Ada yang mengatakan Begitu Tapi Menurut pendapatnya Enggak Pokok Selagi itu Ada di dalam Balat Itu adalah Hadir Kalau mau Mesulati Ya harus datang Begitu Atau Sampai datang Sudah Dikubur Sudah Dibawa kekuburan Ya disolat Di makam Disolati Di makam Tuh Ya memang Ya Saya dulu Juga begitu Memang Masyakot Itu berarti Kaketok Gitu Berarti Kaketok Tapi Nanti Bahayanya Seperti itu Masyak Misalnya Sudah di makam Dari ini Maka hari ini Kalau memang Saya datang Kemakam Bercoak Jenazah Boleh Sampai kapan Boleh Satu minggu lagi Boleh Pokoknya Dia ahli Dalam sholat Waktu matinya Dia Dia Dalam sholat Waktu matinya Contoh Orang yang disini Dulu Mati Di kuburan Ya Di kuburan Duda di Tufendam Waktu matinya Dulu kita Belum Ahli wujud Ya enggak Kalau begitu Artinya kita Belum lahir Atau belum balik Nah kan Enggak 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 Kalau begitu Atau Mahidu ho'ib Mahidu ho'ib itu Kita boleh Menyolati Mahidu ho'ib Biasanya Menang Menang Katakanlah Kita sudah Ahli Wajibnya Menyolati Seperti Seperti Di dalam NU itu Kalau Ada Ada Solat Ho'ib Ho'ib Toko-toko NU itu Itu Makanya Niatnya Saya Mensolati Orang yang Sah saya Solati Itu Niatnya Yang Imamnya Niatnya Pusali Alaman Tashikhu Alaman Tashikhu Kangsah Niatnya Niatnya Jadi Orang yang Sah saya Solati Jadi Tidak Diumumkan Semua Niatnya Yang Tidak Satu Siapa Zaman Hazi Masyari Kita Belum Tereng Ada Seperti Itu Jadi Solat Jenazah Yang Dikuburan Itu Tidak Terbatas Waktu Selama Kita Kita Terapan Wajiban Solat Berarti Ukuran Balik Ya Balik Dan Ya Balik Balik Meninggalnya Kalau Kita Balik Balik Sudah Balik Kita Sudah Ahli Wujub Katanya Disini Ahli Wujub Sudah Ketaterapan Kalau Jadi Itu Kan Begini Ya Tidak Tidak Sunnah Diulang Kan Itu Jana Solat Jana Saya Tidak Sunnah Diulang Iya Iya Tapi WF-nya Itu Kan Gak Ditentukan WF-nya Kan Sa Indonesia Kita Selat WF- lagi Ya Mungkin WF- disana WF- disana WF- disana WF- disana Itu